hai 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 semuanya welcome back to my youtube channel jadi video kali ini Mami mau share video budget tracker untuk pengeluaran di bulan September minggu satu dan minggu kedua teman-teman semua gimana nih kabarnya semoga sehat selalu ya buat yang lagi sakit semoga cepat sempurna cepat pulih atau semangat ya teman-teman ayo mau jumpa terima kasih buat kalian yang udah klik video ini semoga kalian suka sama videonya dan buat yang belum subscribe please banget buat subscribe like dan komentar juga biar Mami bisa makin semangat buat upload video berikutnya nah untuk bulan ini ini tuh udah cepat banget ya kita tiba-tiba udah di pertengahan September aja buat yang pasunya gajian di tanggal 25-20 itu bentar lagi kita gajian ya gimana nih budget bulan ini semoga masih aman dan sekarang tuh ya membayang banget harga kebutuhan yang naik ya harga kebutuhannya naik tapi gaji kita nggak naik pendapatannya masih sama semoga aja kita selalu dicukupkan untuk segala kebutuhan kita ya jadi meskipun harga-harganya naik kita masih tetap bisa terpenuhi kebutuhannya amin nah ini seperti biasa Mami buat jadi empat kolom aja terus ditambah kolom tanggal gitu kolomnya itu ada expense budget aktual sama balance waktu itu pernah ada yang komen katanya ngapain sih Mami ribet banget bikin-bikin kayak gini kan enak tuh kalau ya udah gajian ya gajian aja tinggal dipake uangnya atau bisa simpen di rekening gitu ya tapi kalau Mami Mami lebih nyaman kayak gini ya temen-temen karena kalau Mami ditaruh uang di rekening itu itu tuh jadinya boros banget ya ada sih yang ditaruh emang ada juga yang dibayar kayak transfer gitu ya tapi ya nggak semuanya Mami taruh di rekening juga kecuali emang khusus buat ditabung gitu Nah kalau untuk kebutuhan kayak gini ditaruh di rekening Mami tuh nggak cocok banget ya temen-temen karena jadinya lebih boros tapi kalau emang kalian nyamannya ditaruh di rekening terus nggak boros ya monggo kalau Mami lebih serak lebih nyaman dengan cara yang kayak gini aja itu tadi yang pertama des PP anak budgetnya 250 aktualnya 250 sisanya 0 kemudian ini untuk jajian anak ada terpakai 50.000 50.000 sama 40.000 jadi sisanya 60.000 ya kemudian kita lanjut lagi nih ke kategori lain-lain untuk budgetnya 200.000 terus untuk pemakaiannya itu sebesar 30.000 jadi sisanya masih ada 170.000 nah ini kita hitung dulu uangnya uangnya udah sesuai juga ini ada 170.000 terus lanjut ke belanja belanja mingguan yang pertama ini untuk budgetnya itu 150.000 satu minggu dan terpakainya itu sama 150.000 juga ya terus untuk yang minggu kedua belanja mingguannya kemudian untuk pemakaiannya itu sebesar 50.000 juga dan ini terpakainya juga 150.000 jadi sisanya 0 nah ini untuk yang minggu ketiga mami udah belanjain juga untuk budgetnya sama 150.000 kemudian untuk pemakaiannya itu sebesar 126.000 jadi sisanya 24.000 ini mami hitung dulu uangnya sesuai ya itu tadi ada 24.000 kemudian ini masih aman yang belanja mingguan keempat terus belanja bulanan ini bulan ini mami belum belanja ke supermarketnya ya teman-teman ini mami baru beberapa beli di shopee yang habis aja sama beli snack untuk belanja bulanan itu budgetnya 600.000 dan itu ada mami beli sabun terus beli snack beli tisu terus beli sampo di shopee gitu ya ini lagi mami totalin dulu ini belanja di shopee itu mami lumayan banget karena kan dapat diskon yang pas lagi live ya jadi lumayan meskipun ini harganya itu agak lebih mahal dibanding beli langsung tapi karena ada diskon live nya itu jadi jatuhnya lebih murah ini mami hitung dulu untuk sisanya itu untuk yang kategori belanja bulanan ini sisanya sebesar 295.000 nah ini mami hitung dulu uangnya untuk uangnya sesuai 295.000 juga terus lanjut lagi ini ada bensin untuk bensin budgetnya itu 100.000 dan untuk pemakaiannya itu ada di tiga tanggal masing-masing tanggal itu 25.000 ini mami hitung dulu ini mami hitung dulu jadi sisanya masih ada 25.000 ini uangnya sesuai 25.000 terus lanjut lagi yuran sampah untuk yuran sampah atau IPL itu mami ada 150.000 dan itu juga udah dibayar ya kemudian gas dan galon budget gas dan galon yang itu sebesar 100.000 kemudian di tarif pemakaian di dua tanggal 17.000 17.000 jadi sisanya itu sebesar 66.000 terus ini mami hitung dulu untuk uangnya ini 66.000 oke sesuai ya terus lanjut lagi kategori pegangan ini kategori pegangan dan budgetnya itu 200.000 dan itu juga ada pemakaian di tiga tanggal ini mami hitung dulu untuk semuanya ya untuk kategori pegangan sisanya ada 50.000 ini mami cocokin dulu untuk uangnya ya sesuai 50.000 terus lanjut lagi yang terakhir ada kategori tat terduga tat terduga ini budgetnya 200.000 kemudian itu ada pemakaian di dua tanggal totalnya 30.000 dan untuk sisa uangnya masih ada 170.000 lanjut ini mami cek-ceki dulu untuk uangnya ini uangnya ada 170.000 uangnya sesuai ya ini kita masukin dulu ke dalam udah deh ini udah selesai semua makasih banget buat temen-temen yang udah ikutin video sampai habis mohon maaf kalau ada salah-salah kata di dalam video ini ya sampai jumpa lagi di video berikutnya bye bye more bye 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 salam nibalance